itu aku buat story nih di instagram banyak yang pilih, ya 100% ya waktu di tahun berapa ya, pokok waktu aku kelas 3 SMK aku pelembabnya ganti yang dulunya pake pelembab garnier like complete, sekarang aku pake pelembab garnier sakurawain selamat menikmati meskipun gak enak aku aku gunakan kayak ketar gitu, tapi aku tetap memakainya terus, di tahun 2018 waktu di koskosan tempat aku ada yang pake garnier white complete sama garnier sakurawain nah, waktu itu aku ada pikiran gini, gimana kalau aku coba aja yang facial foam garnier sakurawain ini cocok buat kulit aku guys terus, aku ganti facial foam yaitu ganti garnier sakurawain nah waktu 2018 aku ganti garnier sakurawain terus aku pake alhamdulillah enak gitu enak gitu di wajah aku enggak apa ya enggak keset enggak kayak ketarik itu enggak jadi ya kayak enak gitu aja lembut terus harum juga baunya khas bunga sopila enak banget jadi sekarang aku pake ini masih aku ganti ini harus aku menilis di tahun 2018 kalau pelembabnya ini aku ganti di waktu aku kelas 3 SMK terus lambat lau aku liat di iklan tv garnier sakurawain mengeluarkan serum guys serum tapi kebetulan serum aku habis jadi aku gak bisa terlihatkan ke kalian kalian tau kan serum garnier dari sakura itu namanya ultimate serum namanya terus aku pake serum habis pake facial foam pake serumnya baru aku pake pelembabnya kok enak gitu aku pake cara rutin mau mau apa itu mau mau pergi kemana aku pake kalau gak pergi gak aku pake guys jadi berjalannya waktu aku liat di iklan tv juga di iklan tv lagi eh di iklan tv atau apa ya oh aku dulu liat di internet guys pertama kali liat di internet terus di youtube nah garnier sakurawai mengeluarkan produk baru lagi yaitu cece ini guys ini adalah produk garnier sakurawai yang terbaru namanya Pinkies Radiant Ancest Lotion ini teksturnya ringan banget dan tepat meresap di kulit gak lengket garis tepat banget meresapnya di kulit makanya itu aku cuma 3 tetes aja jadi gak terlalu banyak itu udah udah keseluruh muka aku tercover udah jadi aku pake secara rutin pake ini dulu face serumnya terus baru Ancest Lotionnya terus serunya dan terakhir ini lebatnya itu aku pake secara rutin dan alhamdulillah cocok oh iya sebelum di tahun 2018 di tahun 2015 waktu aku di Surabaya lagi apa itu lagi melakukan pendidikan 7 tahun di sana di Surabaya aku sempet pake yang namanya fair and lovely kalian tau kan fair and lovely dan aku sempet pake fair and lovely dan alhasil gak cocok di wajahku guys jadi langsung reaksi guys panas reaksinya tuh panas di wajahku panas terus aku buat ngacah kok wajahku tambah merah ya jadi terasa panas panas dan kemerahan dan kemerahan gitu wajahku jadi ya jadi ya kayaknya wajahku gak cocok deh pakai fair and lovely gitu soalnya dulu aku masih coba-coba guys coba-coba pake gelembab merek lain gitu alhasil gak cocok di wajahku panas dan kemerahan gitu jadi aku memutuskan untuk berhenti gak menggunakan fair and lovely lagi jadi aku oke ganiersa perawat sampai sekarang jadah 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 oke bagi kalian remaja-remaja yang sedang menonton video ini ya beginilah guys cerita pengalaman pake skincare guys jadi perjalanannya itu gak gak sebentar agak lama karena mulai apa ya mulai penasaran coba-coba gitu pake produk-produk lain dan alhasil gak cocok gak cocok ya masalah inilah itulah gitu kan kulit semua orang kan gak sama gitu ya ada yang cocok dan ada yang gak gitu pake produk itu Alhamdulillah sekarang aku udah menemukan skincare agar aku yang sampe sekarang aku pake yaitu ganiersa perawat jadi jadi remaja-remaja yang sekarang ini masih belum menemukan skincare yang cocok jangan khusus asa kalian menemukan produk ya ingat terus kalian pake dan tak hasil belum satu minggu kayak muncul reaksi-reaksi yang membuat kalian gak nyaman itu sebabnya kalian tinggalkan kalian berhenti stop langsung oke takutnya ya timbul yang gak timbul bahaya gak diinginkan gitu tambah parah takutnya atau apalah sekali soalnya kulit wajah itu sangat erongan sekali guys sangat sensitif jadi harus sangat pandai mengetahui jenis kulit kalian itu apa gitu jadi jangan jangan apa ya jangan apa ya ingatnya dan kalian tuh boleh nyoba tapi kalau kalau dirasa gak cocok gak nyaman di kulit wajah kalian jangan kalian terusin gitu kalian langsung stop aja gitu sayang wajah kalian itu kulit wajah kan ada yang normal kering normal cenderung berminyak ada yang kombinasi dan ada yang normal gitu normal apa gitu kayak gitu dah jadi kalian gak usah iri dengan temen-temen kalian yang sudah menemukan skincare yang tepat karena itu mungkin skincare yang temen-temen kalian pakai itu mungkin cocok di wajah di wajahnya kan setiap setiap wajah cewek-cewek kan gak sama gitu jadi kalian gak usah minder gini-gini kok dia cocok ya pakai produk gini kok tapi sedangkan aku gak cocok gini-gini jadi kalian jangan terusin jangan terusin langsung aja di spok gitu sayang gitu ya jadi kalian harus ganti produk lain kan banyak nih di di tempat-tempat di tempat-tempat kalian itu kan ada kayak apa ya kayak terdapat apa itu gini-gini ditantikan gitu nah dari situ kan ada dokter spesialisnya gitu udah apa itu kalian coba aja konsultasikan peluhan kuyut kalian tau gimana pusang kah kering kah atau terdapat binti-binti hitam atau terdapat jerawat gitu jadi itu jadi para wanita-wanita di Indonesia kalau kalian cocok juga memakai garnier sakurawet oh berarti kita samaan samaan ya guys samaan guys pakai garnier sakurawet oke tapi kalian yang belum coba-coba pakai garnier sakurawet cobalah mulai dari facial foamnya aja beli yang kecil aku dulu gitu beli yang kecil garniernya itu dipakai berapa minggu dah dan hasilnya itu kayak apa dan kan garnier sekarang kan banyak jenisnya banyak mereknya ada yang garnier sakurawet ada yang garnier complete ada yang garnier matcha ada yang garnier pure active terus ada yang garnier pure active sensitive kok udah banyak variasi ya kan garnier nah itu jadi kalian kalau mau coba garnier silahkan tapi buka gitu sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit kalian jadi jangan asal-asal pakai gitu ya kan ini kan udah ada ini ya guys tulisannya itu bahasa indonesia sama bahasa inggris nah kan baca-baca aja dulu ini buat apa ini buat apa kalau yang belum misalku rawat ini untuk kulit kusam guys jadi kalau nah ini wajah kalian itu jadi bersih cerah merona kayak gitu guys kayak apa ini cerah merona merah jambu gitu oke sebenernya juga kemerah-merahan gitu guys oke sekian cerita pengalamanku pakai skincare kalau udah kurang lebihnya maaf ya guys terus kalian kalau mau tanya-tanya silahkan tulis di komentar silahkan silahkan DM di IG aku at ellinwalu95 oke oke guys sekian dari cerita aku di diari Elvin ini kurang lebihnya maaf ya guys oke thank you for watching jangan lupa like komen share sebanyaknya gak apa-apa dan subscribe ya guys subscribe oke tekan loncengnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax bye